ya jadi untuk tampilannya seperti ini ya untuk animasinya atau style intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Epic Project continue masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial internet aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like comment subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lain Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali dan seperti pada judul video disini saya akan memperkinkan bagaimana cara membuat intro video secara pribadi dan disini saya akan menggunakan atau membuat seperti di awal video yaitu meneh nah buat penuh ini memang ingin membuatnya silahkan bisa langsung simak saja dan untuk mentah hanya ada di deskripsi channel saya Oke kita langsung masuk ke dalam aplikasinya untuk cara membuat intro video Oke disini saya menggunakan aplikasi game master temennya seperti biasa kita gunakan untuk aspek rasio ukuran 16 banding 9 Nah disini kita masukkan terlebih dahulu untuk contoh intro yang akan saya buat Oke jadi seperti di awal video saya membuat buat seperti ini ya temennya Oke saya putar terlebih dahulu ya Nah jadi ini mentahan dari intro itu nanti temen-temen bisa cek saja untuk mentahan di link deskripsi ya nanti bisa untuk saja melalui Google Drive yang sudah saya simpan disitu silahkan tinggal diunduh saja Oke jadi disini kita akan buat terlebih terlebih dahulu untuk nama channelnya kita buat latar belakang terlebih dahulu ya temen-temen Oke terlebih dahulu saya akan menutup untuk tulisan atau merahnya ya Oke selanjutnya kita ambil screenshot di gambar seperti ini ya Oke kita ambil terlebih dahulu dan ini untuk dibuat text ya temennya jadi untuk nama channel kalian ya saya ambil screenshot disini kita masukkan seperti biasa Oke masukkan menggunakan lapisan ya untuk gambar pertama berlebar saja jadi disini kita akan menggunakan style tulisan yang lebih besar ya dan disini untuk gambarnya menyesuaikan saja Oke masukkan kembali yang kedua dan disini kita potong setengah ya Oke ya kemudian kita berlebar kurang ya temen-temen Oke kita akan potong lebih kecil kembali jadi supaya tidak ada cekongan kecil di tengah ya supaya lebar rata semua Oke saya akan potong potong terlebih dahulu Oke jadi cara membuat itu sepertinya mudah sekali ya temennya jadi kita harus teliti lebih teliti memperhitungkan untuk animasinya ya kita geser saja sesuaikan seperti ini Oke jadi tidak masalah itu untuk garisnya nanti tidak akan terlihat ya temennya Oke kemudian kita bikin tulisan ya kita buat tulisan oke dan isi silahkan gunakan nama channel saja disini saya gunakan Vick Project saja temennya Oke jadi disini buat latar belakangnya warna hitam nanti ya silahkan pilih untuk style dari teksnya yang temennya teksnya yang temennya gunakan ya jadi seperti ini silahkan disesuaikan Oke kita gunakan keser saja ya perpanjang ya kita perpanjang kembali durasi teksnya dan disini kita rubah menjadi warna hijau ya temennya ya untuk teksnya ya jadi seperti screen screen ya Oke rubah menjadi warna hijau checklist kemudian ambil screenshot terlebih dahulu ya Nah selanjutnya kita langsung akan membuat dan memasangkan rubah dulu untuk teksnya ya temennya Oke saya akan menggunakan teks ini saja ya saya akan meng-screenshot kembali dan disini kita akan hapus tulisannya dan langsung memasukkan ke sini ya menggunakan lapisan juga dan media kemudian buat kunci kroma ya temen kan disini kita akan menghilangkan untuk hijaunya Nah jadi untuk tampilannya seperti itu Oke teman-teman bisa melihat untuk tampilan awalnya ya silahkan disesuaikan juga untuk posisi atau peletakan dari warna yang ingin teman-teman ambil ya Oke disini saja kemudian ambil screenshot Oke kita hapus terlebih dahulu Oke selanjutnya kita pasangkan disini ya untuk caranya sama kita gunakan kunci kroma dan hilangkan untuk warna hitamnya ya temennya kita putar kita ambil di bagian sini bagian tengah Nah kita masukkan untuk capture atas screenshot yang sudah kita ambil tadi ya kemudian buat kroma hitam supaya hitamnya hilang Oke jadi disini tidak bisa ya temennya Oke saya akan rubah menjadi background warna merah terlebih dahulu Oke jadi disini saya sudah mengganti latarnya warna merah ya kita berlebar seperti biasa kemudian buat teks ya atau nama channel kalian gunakan juga seperti menggunakan warna grand screen atau temennya bisa menggunakan nama yang sama kemudian ubah warna dan style huruf ya ya saya akan gunakan kembali seperti sebelumnya ya jadi tergantung dari warna background dari teks yang akan kita buat ya temennya Oke ambil screenshot ya kita hapus kembali Oke kita pasangkan seperti biasa ambil lapisan dan kroma kita hilangkan untuk kroma hijau ya Nah ini untuk tahap pertama gunakan rubah menjadi hijau oke oke ya di sini pasti bisa ya temennya ya oke saya ambil seperti ini saja oke kemudian kita screenshot kembali dan kita pasangkan sebagai animasi teks masuk dari animasi video mentahannya ya kita hapus terlebih dahulu oke ya kita putar oke ya jadi pasangkan seperti ini buat lapisan masukkan capture yang sudah kita ambil kemudian pangkas saja seperti ini temen oke checklist kemudian sesuaikan saja dan buat kunci kroma merah ya di sini ya ya perbandingkan 50% banding 50% untuk kromanya ya oke sesuaikan saja disini nanti kita akan buat joko.deskripsinya ya jadi tampilannya seperti ini oke oke ya buat animasi masuknya memudar saja untuk durasinya 1,5 lebih 1 ya temen ya jadi tampilannya seperti ini oke kurang besar kayaknya ya temen ya tulisannya di perlebar kembali saja untuk nama channelnya oke oke nah kita akan buat untuk deskripsi atau net yang kalian share ke channel youtube kalian ya misalkan tentang tutorial ataupun tentang informasi atau teks yang lain seperti itu ya di sini saya membuat tutorial dan aplikasi kemudian pilih sesuaikan untuk teksnya di sini kita buat alpha juga ya jadi alpha ini fungsinya untuk menyelaraskan dari supaya nama channelnya lebih terlihat mencolok ya temen ya oke geser ke bawah saja seperti ini jika kurang sesuai disini silahkan temen temen sesuaikan saja untuk ukuran atau jarak dari deskripsi dan judul video atau teks animasinya oke oke mungkin warna hitam pudar aja ya supaya lebih menyedarakan dari backgroundnya oke iya kita putar kembali oke oke ya berlebar kembali ya temen temen ya nah setelah cocok seperti ini ya ke atas kan kurang ke atas sedikit oke ya jadi untuk cara membuatnya itu mudah sekali ya temen temen ya pilihnya seperti ini oke jadi silahkan sesudahnya nanti temen temen simpan dan buat untuk letakkan di awal video nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberusaha contoh video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye